Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awan Setia Riwata. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan presentasi pengabdian saya yang berjujur kemampuan sampah rumah tangga untuk pembuatan disinfektan. Sebagaimana diketahui bahwa sampah rumah tangga ini memberikan kontribusi sebanyak 60% sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Separuhnya itu berasal risa makanan. Oleh karena itu, kita punya kewajiban untuk mengurangi sampah rumah tangga ini. Nah, salah satu caranya adalah kita memanfaatkan sisa kulit buah dan sayur untuk pembuatan ekoezim dengan kita mencampur dengan air dan gula. kita diamkan selama 3 bulan dalam proses fermentasi sehingga kita bisa menghasilkan larutan yang lainnya ekoezim ini yang merupakan disinfektan aman dan ramah hitungan. Ekoezim ini bisa kita mengangkatkan untuk menghilangkan bau, membersihkan perataan rumah tangga, mobil, dan juga sebagai pupuk organik. Sangat mudah, kita siapkan dulu wadah plastik yang kedap udara, sampah organik dari sisa kulit buah dan sayur yang nanti kita potong-potong, kita perkecil saiznya agar mudah dimasukkan ke dalam wadah juga untuk mempermudah bakteri untuk mengurainya. Gula, gula jawa atau polosis, dan air. Air ini berasal dari air sumur. Kalau tidak memiliki air ledeng, namun kalau air ledeng perlu diendapkan selama semalam. Dalam proses pembuatannya, kita mengukur wadahnya dulu, untuk mengukur volumenya, kita sisakan 1.4 bagian untuk udara, dan 3.4 bagian untuk campuran larutan kita, yang tersiri dari 1 bagian untuk gula, 3 bagian sampah organik, yang sudah kita berkeselesaian tadi, dan 10 bagian air. Dan ditambahkan kulit lemon, serai atau pandan, untuk membuat jisifat kita menjadi seharum, atau sewangi, lemon, serai ataupun pandan. Cara pembuatannya, siapan wadah tadi, gunakan plastik, agar pemohon yang terjadi, karena pemotor gas tadi, tidak membuat wadah jadi pecah. Campur gula, air, dan tambahkan sampah organik, hindari sisa makanan yang berminyak, ikan dan daging, dan saya lagi untuk aroma, besi tamak rum, jeruk, lemon, dan daun pandan. Sisakan ruang tadi, yang sempat bagian tadi, untuk proses fermentasi, pemotor gas. Pastikan wadah kedapu udara. Simpan di tempat sejuk, kering, dan berventilasi baik. hindari, cek yang matanya langsung. Proses ini, akan berlangsung selama tiga bulan. Selama bulan-bulan pertama, karena pulsi gas itu adalah besar, maka Anda secara periodik, harus, membuka tutup botolnya. agar penggelembungannya itu bisa kita kempeskan kembali. Setelah gas kita buang. Semakin lama, pulsi gasnya akan semakin menurun, tapi mesti memikirkan, tetap kita tunggu selama tiga bulan. Setelah tiga bulan, kita saring, sisaan dapanya bisa kita keringkan. Dan secara dengan dijemur, lalu kemudian kita haluskan, atau kita blender. Kemudian, dari basil itu, kemudian bisa kita taburkan di pot tanaman, kita sebagai pupuk alami. larutannya, itu adalah merupakan jis efektan alami. Warna idealnya adalah warna coklat tua. Kalau itu berwarna hitam, maka dari prosesnya itu tidak sempurna, sehingga harus kita ulang. Dengan kita menambah gula sebanyak yang mulai awal. Ya, abekan. Kalau ada lapisan putih, kita untung coklat di permukaan. Kalau ada cacing, biarkan saja. Nanti cacing itu akan terurai. Kalau kita tidak bisa mengisi secara penuh, maka penuh dalam artian sampah yang organik yang kita siang yang sangat sedikit. Ya, kita bisa bertahap hitungannya, itu terakhir sejak kita mengisi sampah organiknya. Ya. Nah, dan dari eco-enzim ini, ya, untuk pupuk yang tadi kita blender, ya, lalu setelah kering, kita blender, kemudian kita tapur dalam tanah, dalam pot, ya, untuk membersihkan toilet, ya, untuk menelengkan bau, ya, dan di sini secara umumnya tidaklah ada kata luar saunya, ya, selama warnanya coklat. Wah, jangan disimpan dalam alami es. dan itu kita berbagai ada pengenceran dan juga ada penambahan, ya, seperti untuk penggunaan kompor, piring, lantai, menghilangkan bau, kalau pada menghilangkan bau ini, kita murni menggunakan larutan tanpa ada campurannya. Ya, mungkin sekian dulu presentasi pengabdian saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati.